Semoga, mari bersama kita lestarikan wisata alam, budaya, dan sejarah di Muli Lumpur Kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 tiba-tiba di sana ya ini bukan Belanda Oh ini bukan air belanda termampu terlalu layani termampu terlalu 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 kita ambil sebelah aku aku kosong jadi aku buang-buang itu Om Hadis siapkan Pak kalau mau minum air jadi jadi dong ke darah ambil air minum masyarakat masyarakat itu masyarakat gua beli aku kosong 2000 masuk air Belanda pasti orang tinggi karena 500 meter tuh dekat daripada orang-orang di sini 3 kilo cuma berada itu kalau musim-musim anaknya puncak ini termampu layani iya termampu kering bukan airnya saja yang dia kering tapi destinasi tempat air Belanda salah satunya air yang ada di puncak gemelama itu ada di situ selain abdas tuh jadi dia jadi sejarah air Belanda jadi sejarah jadi orang ke darah terambil air dulu bilang bukan air Belanda air Walanda air Walanda sama kayak RTG-TG itu kan dia di ujung sana tapi di belanda di bawah sini jadi sejarah itu orang di situ kalau ke sana jadi bikin panah arah air Belanda 500 meter silahkan pergi begitu pergi ke sana ada Om Hadis yang anak atau ke anak muda satu di sana dan sampai ke atas sini jadi saya kuah kecil ambil atau seadanya dua ribu untuk fasilitas pembuatan jalan jadi taruh celengan taruh apa taruh untuk menuju 2 ribu jadi pasti orang kasih orang dengan rela ya pasti karena sudah tiba di sini jadi tiba di sini sudah mencukupi nonton panorama tapi dong akan penasaran ya Belanda sebenarnya hari Sabtu depan kita mau juga eksploit air Belanda itu mau tunjukkan air Belanda itu mau video cek kualitas supaya ternyata air ada air Belanda tuh dekad dengan taman moyang kan cuma 500 meter sih di pos 1 turun 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 juga pikiran lupa tuh berapa kali naik pos 1 turun ke Belanda kebun terakhir eh ya kebun terakhir eh ya dulu kamu sebab utang Oke Om Ardi apa harapan Om Ardi kedepan untuk wisata ini di tempat Taman Moya ini harapan Om Ardi seperti apa harapan kedepan-hati-hati bagaimana kita minta bagaimana pemerintah supaya bisa kebantuan ke apa sebagai lebih kita eh apa buat tempat-tempat yang untuk koron bisa terhad dengan apa tuh Iya tempat-tempat yang istilahnya santai apa tuh Om Ardi perlu investor masuk untuk bermitra seperti Eiger ataukah ya orang suka jelajah alam produk-produk itu Dom bisa bisa dukung masuk itu Om Ardi suka ketergantan orang-orang datang menikmati view dan juga domba camping mungkin tampanya dong cukup keserataan saya camping juga di posisi duduk di penama apa camping-camping lain-camping 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 jadi dong camping sini satu kali camping 50 ribu jangan 20 ribu boleh karena suratnya sudah bikin tempatnya tuh jadi kalau bicara mengarah ke sana ke arah itu mungkin tong bicara lebih jauh ke depan tergantung Ternate ini tergantung dia piwalikota siapa ini kan nilai eksotis orang Ternate ini harga diri orang Ternate ini satu atau bagaimana menurutmu nih betul-betul itu juga ayo mas mentara itu tapi ada MCK tapi memang begitu jangan pakai jangan Om Ardi bila perlu pakai bulu kalau memang di dalam ada sudah seng betul tapi alas diluar pakai bulu jadi kesalahan kelihatannya alami jauh pakai beton jauh pakai beton kalau beton itu menirubah suasana ini menjadi eksotis modern jauh saya mau bikin pakai beton cuman jangan 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 bikin pakai beton hilang karena itu menghilangkan nilai sejarah kota Ternate itu tetap untuk orang jangan lupa liat seng tetap tapi bulu ini bulu itu bala bikin model ini nih peli media bulu itu lebih keren om Ardi kalau misalnya beton setengah leger tapi tutup di luar dari tembulu maksud saya tadi bicara saya pembicaraan saya mau mengarah di situ nanti kita butuh bantuan dan pemerintah ini dalam arti bikin itu kita mencari membikirkan ini pacul saya toh anak-anak pacul ini mesti bayar termungkin Tung suruh orang kerja Tung terbayar sementara Tung pepe tunggu ayo bicara ini tunggu cara ini mau bacak-bacalang-bacalang sudah yo jadi itu sendiri karena ini Tung butuh orang kerja itu mesti bayar sementara torempe untuk serata ekonomi orang-orang kitorang ini kan semua ini serbat terbatas apa Tung harus fang dulu orang kerja ini mesti fang mesti bayar berarti Om Ardi ini lokasi kalau biasa tempat keting di sini di situ di sana di muka sangung Oh itu ya nanti pagat itu Om Ardi di tempat ini kan itu biasa orang naik pagi terus pas besok dapat waktu sholat-sholat nah ada fasilitas untuk bisa sholat ya ada-ada ya sedih sedih ada Tunggu juga disiapkan bunuh siapkan ada segitu tempat itu untuk orang-orang udah ngapa ini maaf saja tadi saya baru sampaikan saya baru sampaikan pas ajak-ajak nasar Tung Tung dalam keadaan begini Tung Suhaji sudah baru Tung mau sembahyang tempat yang dimana karena ada tempat ini tempat saya jadah orang yang baru datang Oh itu tanpa salah begitu kuncuk ambil berapa ya kemarin ada sumbang dong foto kan ambil pi soalnya di karpik ada dalam itu kan pencara-karpik ada karpik ada karpik gitu ya karpik Oke sahabat kreator selesai bagi anda yang punya kelebihan dan anda seorang dermawan tempat ini juga membutuhkan fasilitas untuk bisa tempat untuk sholat dan ibadah nah karena tempatnya sudah siapkan Om Hardi meminta kalau jika ada dermawan yang bisa memberi fasilitas terutama saja ada tempat ini sudah disiapkan gitu ya guys kira-kira gitu Om Hardi harapan kedepan pemerintah kedepan kira-kira pemerintah kota bukan dinas kota-kota provinsi lagi pemerintah kota khusus pariwisata dinas pariwisata kota Ternate sudah pernah datang ke sini belum ada di pariwisata pernah belum belum sama ya Bagaimana ya jadi fasilitas provinsi cuman itu playfoss ya jadi nanti ke depannya ada bantuan itu ada mau bantuan lagi ya itu seperti di bawang apa love love itu kan semua bantuan provinsi sama ringkot dan huruf love itu bantuan pemerintah bantuan pemerintah provinsi orang bikin lebih bentuk kelompok kelompok Indonesia ya Om Hardi nih kelompok ada sama itu ada yang nyumpi kelompok itu Omardi saya bercerita sejarah sedikit dulu ini dari awal bagaimana Om Hardi bisa tiba-tiba bikini tempat ini awalnya ya ceritanya bagaimana cerita-cerita bahasa biasa saya bilang kan ini nggak dulu kan hutan hutan itu cuma semasung bikin batanam tanam pala dengan apa ya kalau punya puncak sini kebawakan sini kebawakan hutan semua jadi saya bilang tadi kan provinsi kan non turun survei itu tuh survei itu orang-orang pesisir ya dapat Om Hardi saya kalau cukup di Halbat minta isin ini tempat wisata tahun berapa ini mulai dibikin 2019 2019 ya semula bikin bulan Juli kalau dia salah dia mulai top tahun 2020 ini 2019 semula semangin baku yang subangun bisa bikin di belakang itu semuanya kolom tetapi orang melendat jadi merancang mobil ini punya takapan panggung T1 disitu kemudian saya juga bikin rumah pohon di pohon sana itu ya kayaknya suara cuma tinggal karena cuaca tuh belum bisa kasih tiba-tiba yang belum yang belum dibangun ini permasalah kayu dengan apa tuh kalau di atas juga tanpunya cuma daun tako juga mesti beli sana di kota-kota semua snack yang disediakan oleh Pak Hardi disini itu itu semua juga butuh biaya untuk menyewa anak-anak antar dari bawah ini dari dari batas asfal naik disini satu kali jalan Rp50.000 satu kali jalan Rp50.000 berarti kalau orang pakai logika ini Om Hardi sudah memberdayakan lagi iya memberdayakan orang lain ini kan pada akhirnya kan ekonomi bisa jalan Pak Hardi sediakan eh Pak Hardi Pia kuah yang ada di bawah suruh anak-anak ini tiap sore kan dong anta anak-anak bayar Rp50.000 dong anta Hai baik Ujang Kabaya apa Mita tetap dong anta kedepan Om Hardi membutuhkan ada bantuan dari UMKM ya usaha kecil-menengah jadi mungkin bisa UMKM sahabat Kerajaan Indonesia mungkin dari dinas usaha kecil-menengah bisa membantu Om Hardi dalam mengembangkan bisnis wisata-pesona wisata di Taman Love gitu gitu Om Hardi tiap malam Om Hardi duduk sini jaga sini atau pulang ada mau camping di sini ya iya iya duduk tidur kemudian sambil menunggu pengunjung ada yang camping diorang dipersilahkan buka yang sendiri pilih tanpa sendiri oke oke ini sampai satu malam Pak sahabat ini sampai batawana dari jam 8 sampai pagi pagi-pagi ini orang-orang yang ini orang terakhir pasang itu terlalu pasang terakhir pas jalan naik ke puncak lagi ya naik ke puncak jadi orang ke naik dong makan sini atau turun makan sini pokok naik ada yang makan turun aja makan jadi setiap hari hampir tiap hari orang lalu lintas lalu lalang terus ya sahabat kreator Indonesia setelah selesai berbincang-bincang santai dengan pengelola Taman Love di Kelurahan Moya ya Kelurahan Moya ya Terima kasih Om Hardi Syukur Dofu Dofu sudah berdapat terima kasih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang telah membantu ekowisata Taman Love bersama Kelompok Tani usaha bersama terima kasih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang telah membantu membangun ekowisata Taman Love bersama Kelompok Tani usaha bersama untuk ke depannya yang rencananya akan dibangun seperti panggung T panggung T apa rumah pohon dan ada yang lain juga seperti panggung untuk eh tempat orang panggung untuk orang ambil gambar disitu itu saja barangkali yang perlu jangan lupa subscribe sahabat kreator Indonesia jangan lupa tinggalkan rekam digital anda di channel kami di duta kreator Indonesia untuk memberikan komen like dan subscribe jangan lupa subscribe kreip 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 kreip